A day in my life, Idul Adha Jadi kali ini aku mudik Langsung bikin sayur lada atau angen lada Ada yang tau gak sih angen lada itu apa? Jadi angen lada itu salah satu Makanan pendamping nasi seperti gulai Jadi khasnya ini dari Pandeglang Atau Lebak atau Bantan ya teman-teman Bumbu-bumbunya itu terdiri dari Bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri Jahe, kunyit, kencur Dan gak lupa juga daun-daunannya ini Yang khasnya ini adalah daun walangnya ini Dan gak ketinggalan kecombranya Angen lada kali ini pakainya daging kepala Jangan lupa juga tambahin garam Micin dan juga penyedap rasa Angen lada biasanya gak cuma hanya daging kepala Bisa juga ikan-ikanan dibuat seperti ini Enak juga loh Rasanya itu bener-bener seger Wangi dan juga gurih Nah ini dia penampakan sudah jadinya Sudah matang Nah kita beralih sekarang ke nasi Ini dia nasinya sudah matang Jadi masaknya itu manual Lebih gampang dan lebih praktis dan juga cepat Bisa muat banyak juga Jadi ini masaknya 3 liter Banyak banget kan Langsung kita beralih lagi Sekarang kita bikin buat sambalnya Sambal sate Disini ada bawang merah, tomat, cabai Dan juga gak lupa ada kecap Nanti ditaburan kecap Dan juga jeruk limon Ini bumbu untuk pemanggangan sate Terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri Dan juga ada ketumbar Gak lupa juga tambahin nanas Agar empuk dagingnya Oh iya nih kita langsung aja celup-celup nih Biar neresap bumbunya Gak usah lama-lama ya direndamnya Biar gak terlalu lembek Tusukan sate sudah siap Jadi sekarang kita siapkan bakar-bakarannya Kita bikin bara apinya dulu Nah ini sedang proses Membuat bara apinya Ini dia satenya tadi yang sudah direndam Ini dia satenya sudah matang Kita langsung alihkan saja Simpan Ini penampakan sate yang sudah matangnya Yuk langsung cus Kita gak sabar Udah lapar Langsung tata-tata aja Nasinya sudah ditata Lalu kita tata juga satenya yang sudah matang Sekarang geliran angin ladanya Kita langsung tempatkan satu persatu angin ladanya Setelah itu kita langsung makan aja Jangan lupa berdoa ya Sebelum makan Nah ini kesibukan kita saat makan Jadi sudah ada sambalnya Ada sate dan juga angin lada Apa sih kesibukan kalian Kalau sedang mudik Jadi kalau kesibukan aku sedang mudik Biasanya gak lupa makan-makan seperti ini Jadi apapun dimakan barengan atau bersamaan Jadi itu terasa lebih nikmat Bener gak sih Kalau misalkan makan barengan itu Terasanya lebih nikmat Kita beralih yuk Nah kali ini aku nemuin pohon honje Atau pohon kecomrang Tapi aku belum pernah loh Nyobain buah kecomrang ini Penasaran banget kan Aku mau nyobain buah kecomrangnya Gimana sih rasa dari buah kecomrang ini Yuk kita langsung cus cobain Jadi aku baru pertama kali Makan buah kecomrang ini Ada yang pernah gak sih Makan buah kecomrang Jadi aku baru pertama kali Lihat daleman buah kecomrang ini Terus rasanya tuh asem banget Cocoknya buat masak kali ya Oh iya gak Cuma itu ya keseruannya Ternyata aku mau nguras kolam juga Jangan lupa ikutin terus Terima kasih